Demi memberdayakan serta meningkatkan kinerja dan prestasi organisasi mahasiswa, dibutuhkan seorang pemimpin untuk mengarah dan mengelola suatu organisasi. Oleh sebab itu, BINUS University dalam program rutin tahunannya, melantik ketua organisasi mahasiswa terpilih periode 2020-2021. Acara pun diselenggarakan secara serempak oleh seluruh unit kampus di tiga wilayah berbeda, yakni Jakarta, Malang, dan Bandung melalui telekonferensi pada Jumat 13 Maret 2020. Terdapat 111 ketua organisasi yang dilantik dari seluruh unit kampus di BINUS. Di antaranya 76 orang yang berasal dari kampus Senayan, Alam Sutra, Bekasi, dan Kemanggisan, 15 orang dari kampus Malang, dan 20 orang dari kampus Bandung. Para ketua organisasi mahasiswa dilantik secara resmi oleh Prof. Haryanto Prabowo selaku rektor BINUS University dengan mengetuk palu. Ia berharap ketua yang terpilih dapat memberikan warna baru sehingga bisa menjalankan program kerjanya dengan baik. Kemudian untuk mengapresiasi kinerja ketua organisasi periode sebelumnya, ditampilkan pula kilas balik kegiatan, prestasi, dan pencapaian organisasi tahun 2019 melalui sebuah video. Ya, jadi para ketua yang dilantik hari ini, mereka akan menjalankan tugasnya, menjalankan program kerjanya. Namun memang ada sedikit catatan seiring dengan perkembangan atau seiring dengan kondisi yang dialami di Indonesia dan juga beberapa negara lain terkait dengan virus COVID-19. Tadi para rektor memperpesan agar mereka bisa lebih baik merencanakan kegiatannya. Baik, harapan untuk para ketua periode 2020-2021 ini mudah-mudahan dapat melaksanakan program kegiatannya dengan baik meskipun dengan kondisi yang sangat terbatas dan juga prestasi-prestasi yang diraih tahun ini lebih baik daripada tahun yang sebelumnya. Terima kasih.